Jumpa lagi di channel Mikrologik Indonesia, channel yang menawarkan pendekatan teknologi atas permasalahan yang kita jumpai sehari-hari. Setelah beberapa waktu yang lalu membahas soal motor stepper dengan driver DRV8825, kali ini saya akan membahas tentang data logger. Yang menarik pada video ini, data sensor yang diperoleh akan disimpan ke dalam ESP32. Memang bisa? Kemudian bagaimana cara membuka data yang sudah disimpan? Jika hanya disimpan dalam EEProm, ya percuma dong. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab pada video ini. Penasaran dengan jawabannya? Tonton terus video ini sampai selesai ya. Pada seri data logger ini, nantinya akan dibagi dalam 4 video informatif. Jadi jangan ragu untuk like dan subscribe channel ini. Dan agar mendapatkan notifikasi video terbaru berikutnya, klik juga tombol loncengnya ya. Pada video ini, saya akan mendemokan cara perekaman data dari sebuah sensor suhu LM75A pada modul CJMCO75. Sensor ini akan berkomunikasi dengan ESP32 dengan protokol I2C. Hasil pengukuran suhu dari sensor akan ditampilkan ke LCD 8x2 dengan protokol yang sama. Data dari sensor juga akan disimpan ke dalam file berbasis teks dengan extension txt dan disimpan ke dalam memori flash ESP32. Oleh karena itu, flash ESP32 harus dipartisi, dan membuat file sistem di dalamnya. Agar nantinya data pada memori flash ESP32 bisa dibuka dan diunduh ke PC lewat web browser, maka program untuk membuat file sistem browser juga harus ditambahkan. Saya akan bahas satu persatu, mulai dari akuisisi data sensor LM75A dan menampilkan nilai suhu ke LCD 8x2. Sensor LM75A adalah sensor suhu digital dengan interface I2C dan dapat bekerja dengan tegangan 2,7V sampai 5,5V. Dapat mengukur suhu dari minus 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dengan akurasi plus minus 2 derajat Celcius dan suhu minus 55 derajat Celcius sampai 125 derajat Celcius dengan akurasi plus minus 3 derajat Celcius. Memiliki sensitivitas 0,125 derajat Celcius. Alamat I2C terdiri dari 7 bit dengan MSB1001 dan 3 bit LSB yang dapat diatur dengan menghubungkan kaki-kaki A2 sampai A0 ke ground agar bernilai 0 atau ke VCC agar bernilai 1. Dengan demikian, pada sebuah bus I2C dapat digunakan 8 sensor LM75A dengan alamat dari 48 Hexadesimal sampai 4F Hexadesimal. Di modul JJMCU sudah ada pad pada bagian belakang yang bisa langsung disolder untuk menghubungkan ground atau VCC ke kaki A2 sampai A0. Di sini saya menghubungkan ketiganya dengan ground, sehingga alamat I2C-nya menjadi 48 Hexadesimal. Hasil pembacaan sensor suhu ini akan ditampilkan ke LCD 8x2 dengan driver ST7032, memiliki tegangan kerja 3,3V, dengan interface I2C di alamat 3E Hexadesimal. Berikut skema diagram dan rangkaian aktual ESP32 dengan sensor suhu dan LCD-nya. Sumber tegangan 5V USB atau dari adapter 3,3V lewat cek DC. SDA terhubung dengan GPIO21 dan SCL dengan GPIO22. Saya akan mengupload kode programnya. Kode program yang sama dapat juga digunakan untuk LCD 16x2 dengan interface I2C, dengan sedikit modifikasi. Caranya bisa dilihat pada komentar yang ada di dalam kode programnya. Bisa dilihat bahwa LCD akan menampilkan suhu hasil pengukuran sensor LM75A pada LCD. Oh iya, kode program dan skema diagram yang digunakan di dalam video ini bisa teman-teman download dari tautan yang ada di deskripsi video ini ya. Setelah berhasil mengambil data hasil pengukuran suhu dari sensor, saya akan menyimpan datanya ke dalam file dengan extension txt. Agar bisa menyimpan file ke dalam flash memory ISP32, saya akan menggunakan file system littlefs pada partisi spivfs. Kode program untuk manajemen file littlefs dapat menggunakan contoh sketch yang bisa diakses pada example Arduino IDE. Skema partisi yang digunakan adalah default 4MB with spivfs. Pada sketch tersebut, fungsi-fungsi dasar pengolahan directory dan file bisa dijadikan referensi. Misalnya fungsi untuk melihat daftar directory dan file yang ada, membuat directory baru, membaca file, menghapus file, dan lain-lain. File akan menyimpan data pengukuran suhu harian dengan format nama file menggunakan tanggal pengukuran. Misalnya, 20220904.txt untuk data pengukuran yang diambil pada tanggal 4 September 2022. Dengan demikian, file baru akan otomatis dibuat seiring dengan pergantian hari. Data yang akan disimpan pada file berisi nomor data, tanggal dan jam pengambilan data, dan hasil pengukuran suhu. Masing-masing data akan dipisahkan dengan tanda titik koma. Pada baris pertama file akan diisi teks sep sama dengan titik koma, yang akan mengenali tanda titik koma menjadi pemisah antar kolom ketika extension file dibuat dari txt menjadi csv, dan dibuka lewat aplikasi spreadsheet misalnya Excel. Untuk memperoleh data tanggal dan jam, saya menggunakan data dari server NTP dengan koneksi internet via Wi-Fi. Contoh programnya bisa dilihat pada sampel program pada Arduino IDE. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagaimana data disimpan pada file? Secara garis besar, program bekerja sebagai berikut. Setiap interval waktu, ada fungsi yang dieksekusi untuk membuat string nama file berdasarkan tanggal hari ini. Kemudian akan dicocokkan apakah file tersebut sudah ada. Jika belum ada file dengan nama tersebut, maka akan dibuat file baru. Kemudian buat data string yang berisi data sesuai format data dan tambahkan ke file tersebut. Setelah itu, baca semua isi dari file tersebut dan tampilkan ke serial monitor. Tambahkan nilai nomor data dengan 1 dan simpan di EEProm. Hal ini penting ketika ISP32 tereset, sehingga nomor data akan terus berlanjut. Hasil pengukuran sumo oleh sensor akan terus menerus ditampilkan ke LCD. Baiklah, langsung di-upload saja program yang sudah dibuat sebelumnya dan perhatikan tampilan serial monitornya. Terima kasih telah menonton! Format penanggalan sudah disesuaikan dengan format Indonesia. Bisa dilihat bahwa ketika file dengan nama 2022-0904 sesuai dengan tanggal video ini direkam yaitu 4 September 2022 tidak ada, Maka akan dibuat file baru dengan nama tersebut. Baris pertama diisi penanda save sama dengan titik koma. Dan pada baris berikutnya, nama kolom untuk nomor, tanggal, jam, dan suhu. Untuk kepentingan demo, interval pengambilan data dilakukan setiap 0,1 menit. Maka, setiap 6 detik sekali data suhu akan ditambahkan berikut tanggal dan jamnya. Nah, sekarang file yang menyimpan diisi penanda save sama dengan titik koma. Dan data pengukuran suhu sudah ada dalam memori flash ISP32. Kemudian bagaimana data tersebut kita unduh ke PC. Dengan demikian, file bisa dibuka atau diedit di PC untuk kemudian diolah. Untuk dapat mendownload file yang ada di flash memory, dibutuhkan file system browser. Kalau di Windows, seperti file explorer. Untuk mengakses data pada file system ISP32, saya menggunakan Chrome dan tentunya ISP32-nya pun harus di-uploadkan perintah HTML untuk user interface dan perintah untuk handlingnya. Dengan menggunakan file system browser, kita bisa membuat, memindahkan ke folder, mengedit, mengupload ke flash, dan menonload ke PC suatu file. File system browser juga dapat menampilkan data gambar selain data berbasis teks. Ketika saya mencoba sketch FS browser yang ada di example Arduino IDE, saya mengalami kendala seperti file yang didownload dari flash memory tidak ada datanya, karena ukuran file menjadi 0 byte. Oleh karena itu, saya menggunakan referensi lain yang tautannya bisa ditemukan pada deskripsi video ini. Oke, langsung kita upload programnya. Kode program merupakan gabungan dari dua sketch sebelumnya, yaitu sketch untuk mengambil data suhu dan menampilkannya ke LCD, dan sketch untuk merekam data suhu setiap interval waktu dan menyimpannya pada sebuah file di flash memory. Serta kode program untuk file system browser, untuk operasi directory, dan file melalui web browser di PC. Saya akan menemokan juga operasi apa saja yang bisa dilakukan lewat file system browser ini. Terima kasih telah menonton! 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 dengan Excel dan berikut tampilan Excel-nya. Bisa dilihat bahwa data akan dipisahkan menjadi kolom-kolom tidak lagi dengan tanda titik koma. Kesimpulan dari video ini antara lain, pertama, dengan protokol I2C, kita bisa merangkai beberapa modul pada bus yang sama. Pada video ini, saya menggunakan sebuah sensor suhu dan sebuah LCD untuk menampilkan suhu. Kedua, flash memory ISP32 bisa digunakan juga sebagai media penyimpanan file, misalnya untuk data logging, dengan menggunakan partisi spiff.fs, dengan file sistem littlefs. Ketiga, untuk dapat mendownload file yang sudah dibuat dan disimpan dalam flash, dibutuhkan FS Browser untuk mengaksesnya. FS Browser, selain untuk mendownload file, bisa juga digunakan untuk mengupload file. Tentu saja, membuka, mengedit, memindahkan file bisa dilakukan juga. Kode program yang digunakan pada video ini, berikut skema rangkaiannya bisa di-download dari tautan yang ada pada deskripsi video. Untuk mengetahui lebih dalam informasi tentang pembahasan di video ini, saya juga menyertakan beberapa tautan di sana. Demikian sedikit penjelasan tentang data logging yang mewarnaatkan flash memory ISP32 sebagai media penyimpanan file. Jika teman-teman suka dengan video ini, klik tombol like-nya. Agar selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini, klik juga tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Jika ada penjelasan atau informasi yang keliru, tolong diberitahu lewat kolom komentar. Pertanyaan, kritik, dan saran pun jangan ragu untuk dituliskan di sana. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman. Selamat berkarya untuk bumi yang lebih baik. Terima kasih.